Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gyo Satriani dalam pembelajaran bahasa inggris online dan pada video kali ini kita akan membahas error identification pada soal-soal ujian accept pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sentence compilation sekarang kita bahas bagian error identification ini kalau di ujian TOEFL disebut dengan written expressions pada error identification seperti ini itu banyak trik-trik yang bisa membuat kita dengan cepat menjawab ada beberapa kata kunci yang bisa membuat kita menjawab dengan cepat dan insya Allah tepat oke, kita langsung lihat pada soal nomor 1 disini ada beberapa yang digarisbawahi itu racing, gets, fast, dan run oke kita perlu mencari kata kunci ya pada soal nah disini inbuilt racing the more nah the more ini bisa jadi kata kunci ya the more right, nah the more masih ingat bapak kalau ada the more berarti dia mencirikan pasangan kalimat yang juga diawali dengan the more atau the er ya, the more atau the er begitu yang sama-sama apa namanya bermakna semakin gitu ya nah disini the more the bull gets hurt the fast oke, nah disini ada the fast ini ya the more kemudian dipasangkan dengan the fast nah ini jelas ini yang tidak tepat harusnya the faster ya the faster karena fast ini kan satu suku kata ya kalau teman-teman kembali pada materi pelajaran degree of competition ya pada comparatif degree nah itu kata kerja dengan satu suku kata itu mendapat akhiran er bukan awalan more ya right nah ini tidak ada more tidak ada er berarti salahnya disini ya ada the more berarti ini harusnya the faster gitu jadi kata the more ini bisa menjadi kata kunci yang membuat teman-teman bisa menjawab dengan lebih cepat oke yang kedua it was not only nah kalau kita ketemu not only seperti ini ya paired conjunction nah ini juga sangat membantu artinya kita cari pasangannya not only pasangannya apa but also sudah ada gak disini but also the legend legend festivals that become a mixture of the two cultures tidak ada but also right nah berarti yang dibutuhkan adalah but also berarti ada salah satu kata bergaris bawah ini yang harusnya diawali dengan but also gitu ya right nah maka kita lihat not only the legend nah not only the it was not only the legend berarti dia sebagai komplement ya karena terletak setelah to be ya not only the legend not only the legend diikuti dengan kata noun phrase disini ya kata benda nah artinya but also nya harus diletakkan sebelum kata benda juga legend kata benda berarti bisa ya become kata kerja gak bisa of the two ya mixture of the two cultures nah disini bisa jadi ya kalau sebelum culture nah ini menjadi janggal pada of the two nya maka tidak bisa ya of the two but also culture tidak tidak apa namanya tidak tepat ya menjadi rancu secara struktur ya berarti ada kemungkinan of but also of the two culture atau but also legends gitu ya it was not only the legend but also legend and festival that become mixture of the two culture nah itu kemungkinan yang yang pertama nah atau it was not only the legend legend and festival that become a mixture but also of the two cultures nah tapi juga pada dua budaya tersebut right nah kalau teman-teman pengen lebih yakin bisa coba dipahami maknanya gitu ya bukan hanya daerahnya ya ya legenda dan festival yang menjadi sebuah perpaduan ya yang menjadi sebuah perpaduan kemudian of the two culture ya perpaduan dua budayanya kalau kita misalnya pakai not only but also-nya disini ya berarti bukan hanya daerah tapi juga legendanya gitu ya dan festival yang menjadi sebuah perpaduan dua budaya nah kalau kita pakai but also-nya disini berarti nanti tidak hanya daerahnya legenda-legenda dan festival yang menjadi sebuah perpaduan tapi juga dua budayanya oke nah berarti manakah yang yang lebih tepat ya apakah but also legend not only the legend but also legend and festival ya legend and festival that become a mixture of the two culture atau not only the legend legend and festival that become a mixture but also the two culture jadi jawaban yang tepat but also-nya adalah sebelum legend disini ya nah kenapa karena disini kalimat sempurnanya ya sebelum konektor that ya it was not only the legend but also not only the legend but also the legend the legend and festival nah ini legend gandangnya festival ya jadi legend not only the legend but also legend and festival begitu tidak hanya daerahnya tapi juga legenda-legenda dan festival-festivalnya yang menjadi nah disini kan masuk pada kalimat kalimat baru gitu ya dia masuk pada kalimat yang yang kedua maka buat also-nya dia ada pada kalimat yang pertama ya karena not only-nya ini ada pada kalimat yang pertama right nomor tiga nomor tiga ini ada not only juga nah ada not only lagi ya not only dan sudah ada but also-nya nah berarti yang kita lihat adalah yang disambungkan oleh not only dan but also nah disini kita lihat not only gain but also to reach ya kita langsung begitu saja cara melihatnya ya not only gain but also to reach but also diikuti to reach dan to reach-nya ini sudah benar tapi menahu benar karena enggak enggak digarisbawahi itu ya berarti itu benar nah maka yang jadi masalah kemungkinan adalah gain apakah iya dan memang betul yang jadi masalah adalah gain-nya kenapa? karena but also ini diikuti dengan to infinitive to reach maka harusnya not only-nya juga diikuti to infinitive ingat hukum dari conjunction harus paralel menyembungkan dua atau beberapa hal yang setara atau sama secara dramatikalnya to infinitive ya dengan to infinitive ya kalau ini kan verb 1 dengan to infinitive nah berarti dia tidak setara enggak seimbang salah ya harusnya sama-sama to infinitive alright and then number 4 number 4 ada comes every treat others oke nah ini kita perlu membaca dan memahami soalnya ya there comes a time for every man when he is treated as he has treated others oke well sebetulnya ini salah satu tipe soal yang bisa kita jawab dengan sangat cepat ya tanpa harus tahu arti nah tanpa harus tahu arti kita lihat kalimatnya dan kita menemukan to be disini is oke right nah jadi salah satu clue ya salah satu clue untuk bisa menjawab dengan sangat cepat dan mutlak benarnya itu adalah dengan menemukan to be kalau ada to be kita lihat kata kerja setelah to be ingat to be itu hanya bisa diikuti oleh dua jenis kata kerja ya yaitu verb ing dan verb tiga kalau ada to be diikuti dengan verb satu verb S ya verb pair ataupun verb yang ada S nya kemudian verb 2 pasti salah gitu ya nah disini ada to be ketemu dengan verb 1 sudah berarti verb 1 ini salah selebihnya sudah gak usah di perhatikan lagi ini sudah ketemu yang lain pasti benar ya kan yang salah cuma satu gitu ya yang selalu cuma satu berarti cuma treat ini yang salah oke itu ya patokannya jadi to be itu harus diikuti selain dengan tiga komplement ya kata kerja cuma dua yaitu verb ing dan verb tiga nomor empat nomor empat orang lain disini ada most ya ada then nah jadi ini juga memudulkan kalau ada soal yang mengandung then perhatikan apakah disitu sudah ada more karena then itu kan miliknya more atau er ya komparatif degree dan biasanya jenis soal seperti ini kesalahannya dibuat pada superlatif biasanya gitu ya nah maka kita coba cek storytellers in cities whether in America or United States tend to tell stories most for entertainment then oke nah betul kan ada most disini most itu punyanya superlatif sementara then ini punyanya komparatif oke nah berarti most ini yang salah harusnya dia menjadi more gitu ya oke kemudian nomor enam a function of humor identified with Freud is that it serves as a vehicle on expressing forbidden impulses oke nah ini agak tidak mudah ya tidak ada kata kunci-kata kunci yang mempercepat seperti soal sebelumnya nah disini kita perlu pahami ya dan jeli untuk melihat satu persatu yang bergaris bawah a function of humor identified by Freud ya Freud disini ada a function fungsi no problem ya by menunjukkan pelaku ya karena disini ada identified fact 3 fact 3 ya yang bermakna pasif ya is nah is disini sebagai ordinary-nya that ya ini konektor pada non-clause it serves nah it serves kata kerjanya pakai S berarti subjeknya pakai it betul nah ini betul 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 berarti kemungkinannya ada pada on apakah on yang salah benar ya jadi on expressing harusnya adalah in expressing ya jadi preposisi yang diikuti dengan jaran yang menunjukkan apa namanya kalau dimana itu dalam 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 mengekspresikan ini kan express itu mengekspresikan ya dalam mengekspresikan nah itu pakainya in bukan pakai on oke and then number seven number tujuh ada because di depan ya berarti dia anak kalimat because of the narrow street in the cities koma disini people masuk pada indokalimat ya right because of oh because of ya sorry bukan conjunction ya tapi ini adalah preposisi ya because of the narrow street in the city ya jadi ini bukan anak kalimat ya tapi dia frase ya because of the narrow street in the city people ought not to use their private car so often in dia oke ya in the city ini pakai of benar karena tidak ada kata kerja disini berarti because nya itu because of gak boleh because kalau because itu conjunction harus diikuti dengan subjek dan kata kerja in tepat karena untuk preposisi tempat pakainya in tempat dengan nama wilayah kota negara pakai in kemudian ought not use ini yang salah karena ought itu harus diikuti dengan to seperti have to jadi disini ought saja tidak ada to karena ought itu ought to yang artinya harus ought to have to maka not use ini yang harus dirubah ditambahkan to so often that's fine oke ya so sama dengan fair sangat sering maksudnya jadi yang salah adalah not use kurang to karena ada kata ought nomor delapan plankton is drifting organism that inhabits the water column on ocean seas and bodies of the freshwater oke plankton subject is auxiliary drifting ordinary nya kemudian disini ada that that connector yang diikuti dengan kata kerja pada adjective clause maka kita harus melihat subjek nya mana untuk menyesuaikan subjek verb agreement nya dengan inhabit oke disini inhabit itu merujuk pada mana yaitu pada plankton plankton is drifting organisms plankton adalah drifting organism yang mendiami siapa yang mendiami plankton plankton nya singular singular sementara inhabit dia kata kerja plural karena gak ada S nya ya berarti ini yang salah harusnya diberi S karena subjeknya plankton subjeknya tunggal ya alright nomor 9 nomor 9 during during the roman period a cheese was an everyday food and cheesemaking was a major part among people oke the roman period the diikuti dengan frase benda atau non phrase boleh boleh banget ya a cheese artikel ketemu dengan cheese boleh kita lihat itu hanya bisa diikuti dengan cantable noun ya kalau uncantable gak bisa cheese itu keju keju uncantable gak atau cantable bisa dihitung keju itu masuk uncantable bisa dihitung yang bisa dihitung itu potongannya sepotong keju sekotak keju a box of cheese right ini memang agak tricky kadang-kadang masih banyak teman-teman yang sulit membedakan bisa dihitung apa enggak cantable apa uncantable termasuk keju ini cara yang memudahkan kita untuk membedakan bisa dihitung atau enggak coba dikasih angka dan lazim gak ketika disandingkan misalnya table one table two table atau kasih pertanyaan how many gitu ya how many atau how much dalam bahasa kita berapa banyak kamu punya keju gak punya berapa nah berapa banyak keju apakah kita lazim menjawab saya punya sebuah keju gitu ya atau sebungkus keju nah jadi sebuah keju itu gak lazim yang lazim itu sebungkus keju sekotak keju jadi keju itu masuk angkan tebal jadi kalau teman-teman ragu-ragu ini kan tebal atau angkan tebal coba dikasih angka ya contoh yang lain air misalnya air satu air dua air gak lazim ya nah tapi sebotol air sejirikan air nah itu baru lazim berarti dia angkan tebal nah disini sudah ketahuan air cheese ini yang salah harusnya cheese saja ya oke right kita lanjutkan